Halo guys, video ini diperuntukkan bagi kalian yang belum bisa save dan edit ID Pro di Sakura School Simulator Nah, ini juga ada permintaan dari moderator Z ya guys ya Nah, bagi yang udah tau silahkan di skip ya guys ya Nah, pastikan disini kalian semua sudah punya akun Sakura guys ya Nah, biasanya seperti ini tandanya nih Kalau yang belum punya ada tulisan account, creation, dan login Kalau belum silahkan kalian buat ya guys ya Nah, bagi yang udah buat, udah punya ID-nya akan seperti ini tampilannya nih guys Kalau kalian belum tau cara buatnya, akan dikasih di video terpisah ya Oke, disini anggap aja kalian udah tau Kita langsung ke menu guys Nah, kemudian kita ke Proofs Kita ke search by Proofs ID Nah, disini anggap aja kalian udah punya ID-nya ya Kalian masukin aja ID-nya ini guys Tentunya yang bisa di save ya Disini nih ID-nya ini adalah Dekolasi rumah girl punya sugar free ya guys Oke, kita focus aja langsung Nah, ini dia Kondisi normalnya guys ya Kita tutup dulu Kalian lihat dulu Oke, kita ke menu lagi Kemudian Kita ke cara edit Kemudian Kita add to box marks Nah, ini untuk nge-sip aja guys ya Jadi kalian tuh bisa download Ketika ada paket data atau online Kalian bisa lihat ini di tanda bintang ini nih guys Kita cari aja nih Biasanya sih di paling atas dia Karena aku banyak mudah nyimpan guys ya Nah, ini dia Dekorasi rumah girl by sugar free Oke Kalian bisa download lain waktu Kalau kalian ada Paket datanya Kemudian kalian bisa simpan ini ya Untuk kalian mainkan secara offline Kalian ke menu save saja Cari kolom yang kosong Kemudian Akan menu tampilan seperti ini Kalian kasih nama aja bangunannya Dekorasi Disini dekorasi rumah girl ya Dekorasi rumah girl Nah Oke saja langsung guys Disini kalian klik aja save Ya Nah Oh iya disini aku lupa ya Kalian kasih nama pembuatnya guys ya Karena ini kan buatan orang Untuk menghargainya gitu loh guys ya Jadi biar gak diklaim punya kita Oke Nah Disini kalian sudah bisa save ya Mainkan secara offline Disini aku matikan dulu paket dataku guys ya Keduanya aku matikan Anggap saja kalian ini Enggak Enggak punya paket data atau offline ya Kalian ingin mengujinya Nah Aku reset dulu Kalian tinggal cari aja nih Yang namanya tadi di atas ini ya Kalian download aja Ah load maksudnya ya Nah Sudah muncul seperti ini guys Sudah kan Nah Kalau gak ngerti bisa diulang lagi Oke Terima kasih Kalau ada Tutorial lainnya Kalian bisa komen aja di bawah Oke Sampai jumpa di video berikutnya Dan Bye 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 Sampai